Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar pelajaran 4 tentang perilaku terpuji Yaitu, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru Kalian tahu anak-anak, ayah dan ibu telah berjasa, mengasuh dan memelihara kita Jadi kita harus patuh kepada mereka berdua Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah SWT Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Yang artinya Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu Hanya kepada aku kembalimu Quran Surat Luqman Ayat 14 Baik anak-anak, selanjutnya Contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua adalah 1. Patuh dan taat bila dinasihatinya 2. Rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya 3. Sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan 4. Selalu ingat untuk mendoakannya seperti doa berikut Allahumma al-fidli Wali-wali daya Warham huma Kama rabba yaani soghiro Ya Allah Ampunilah aku dan kedua orang tuaku Sayangilah mereka Sebagai mana mereka menyayangiku di waktu kecil Anak-anak Kita juga wajib berperilaku hormat dan patuh kepada guru Karena guru telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat Berikut cara menghormati dan mematuhi guru Saat bertemu dengan guru Mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersalaman dengan mencium tangannya Memperlihatkan wajah yang bersiri-siri Kemudian saat guru memberikan tugas atau PR Hendaknya kita selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu Tidak bermalas-malasan dan mengaluh Saat guru menasehati Kita mendengarkan dengan tulus Menaati nasihatnya Saat kita berbicara dengan guru Berbicara dengan santun Suara tidak terlalu keras Dan tidak memotong pembicaraannya Dan saat guru sedang mengajar Kita duduk tenang dan tidak mengganggu teman Tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh Memperhatikan pelajaran di sekolah Baik, terima kasih anak-anak Demikian materi hari ini Semoga bermanfaat Semangat terus ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!